Intro Status pencarian putra sulung Rituan Kamil Emeril Kang Mumtaz atau Eril kini menjadi tenggelam. Kedati begitu proses pencarian terus dilakukan. Terekam Rituan Kamil menyusuri sungai bagian tepi menggunakan tongkat untuk mencari keberadaan Eril. Dikutip dari tibunews.com pada Jumat 3 Jodi, terekam dalam sebuah video yang menunjukkan upaya Rituan Kamil mencari Eril. Tampak ia menyisir di tepi sungai Are dengan menggunakan tongkat kayu. Hal ini sebagai alat bantu pijakannya, terlebih ia terjun langsung ke sungai bagian tepi. Rituan Kamil tampak memakai topi berwarna putih, kemeja berwarna biru donker, dan celana panjang berwarna krim. Sebagaimana yang diketahui orang tua Eril sudah mengikhlaskan kepergian Eril. Kini Rituan Kamil, istri, dan anak perempuannya akan kembali ke Indonesia. Kedati begitu proses pencarian masih berlangsung. Informasi terkini, pihak KBRE di Swiss telah menyampaikan status pencarian Eril dari pihak otoritas tempat. Mulainya berstatus mencari orang yang hilang, kini menjadi status mencari orang yang tenggelam. Sementara itu status tersebut menjadi alasan bagi MUI Jawa Barat yang meyakini bahwa Eril telah meninggal dunia. Untuk itu, MUI Jawa Barat mengimbau masyarakat agar menunaikan sholat gaib untuk Eril pada Jumat 3 Juni. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum MUI Jawa Barat, Rahmat Syafi'i. Kita akan menjelaskan bahwa dari sang Emil dan keluarga sebagaimana tadi juga sudah disampaikan. Kita sudah melihat, mengevaluasi seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan, termasuk juga upaya pencarian secara mandi. Sehingga secara ikhtiar itu sudah dilakukan, pastikan dilakukan semuanya secara maksimal yang dimungkinkan menurunkan situasi dan kondisi yang lain. Dan juga termasuk diantaranya yang tadi disampaikan oleh bahwa perintah setempat sudah dan yang memang cukup menjelaskan. Karena itu, kita sudah menyampaikan bahwa keikhlasan dan meyakinkan bahwa merilakan komunitas tak kenal. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!